Hai ilus manja kembali lagi di channel jiveraizu di video kali ini gua bakal ngebahas tentang strategi ta-9 pasukan baru dan juga agir baru Nah supaya nggak kelamaan langsung aja kita bahas dari komposisinya Oke untuk sarangan pertama gua bakal menggunakan Queen charge mecha ya jadi pasukannya kayak gini sepelnya seperti itu bisa kalian lihat untuk bantuannya bisa menggunakan valkyrie dan girinya kalian bisa lihat aja di situ ada bola berdiri dan juga cermin kalau nggak punya gear epic pakai aja kombinasi kayak gini ya Oke langsung aja kita ke contoh pertama jadi bentuk base-nya seperti ini nah yang pertama adalah kamu tandain hero ratu dan juga posisi client castlenya Nah kalau sudah ini kamu bagi biasanya menjadi empat bagian seperti ini ya ini penting banget kalau sudah kamu bermain Queen charge mengambil area sini yang ada ratunya kemudian kamu langsung turunkan mechanya dari arah sini membentuk huruf L dan untuk rajanya tinggal ngurus bagian luar saja jadi prinsipnya cuman kayak gitu ya Oke langsung aja kita ke contoh penyerangannya jadi langkah pertama adalah kamu bermain Queen charge kayak biasanya lah ya turunkan healer turunkan balon kemudian kamu harus potong kanan kiri nanti kamu turunkan WB intinya kalau di sini ya kamu kayak bermain pincas biasanya mendapatkan ratu mendapatkan seperempat base dan juga mendapatkan CC barul nanti di menit-menit tertentu kamu bisa bermain mechanya coy nah bagian sini jangan lupa ya kamu harus fokus sama ratunya jangan sampai itu menggunakan ability terlebih dahulu karena kita menggunakan yang namanya cermin ajaib ya Nah itu kita bakalan lihat potensinya nanti di sini ini gua bakalan kasih WB nice kalau sudah gua bakalan taruh lagi WB di bagian sana ya ini kita cebutin dulu Nah kalau sudah langsung kasih ragik kemudian turunkan WB nya di bagian sana ya kita lihat dulu CC nya apakah keluar Oke keluar kalau sudah kamu langsung taruh aja namanya poison spell dan juga freeze dan ability nanti ratunya seperti ini nice mendapatkan bagian sana kalau sudah langsung bermain aja namanya mecha dari sebelah ini kemudian disusul sama CC Valkyrie gunanya adalah untuk bersih-bersih di bagian sana kalau sudah kamu langsung taruh Raja nya dan ya udah Bang tuh baru sebentar aja yang langsung rata ya apalagi mecha ini damagenya bagus banget ya untuk tembok itu ya cepet banget dengan jurinya jadi itu kayak apa ya kayak giant super tapi dengan versi cepetnya ya ini nih bagusnya dari mecha tuh ya ini dan untuk spell yang paling cocok dengan si mecha ini yaitu healing spell dan red spell ya kamu bisa milih aja antara itu atau gabungin keduanya itu sangat-sangat OP pak OP parah malahan jadi intinya gitu cara mainnya gampang banget lah ya mudah dipelajari Oke kita lanjut ke sarangan kedua kali ini gua bakalan menggunakan mecha mecha nya itu 15 dan juga sui hero ya Nah jadi pasukannya kayak gini untuk gear nya gua bakalan pakai seperti ini dan seperti ini oke nah langsung aja langkah pertama kita tandain posisi CC dan hero ratunya kalau sudah kamu tandain base nya seperti ini kamu bagi menjadi empat bagian dan kamu tugaskan nih sui hero nya di bagian yang ada ratunya kalau sudah kamu turunkan mecha di bagian kiri bagian atas bagian kanan sebanyak lima dan juga disusul dengan tiga healing spell jadi gitu doang cuy Nah langsung aja nggak usah lama kita langsung praktekan ini adalah strategi yang paling gua suka ya dari berbagai macam pasukan yang gua racik ini adalah yang versi terbaiknya Kenapa seperti itu nanti kamu lihat aja sendiri ya pokoknya potensinya itu beuh rapih banget ya udah mainnya rapih pokoknya enaklah dilihat nah intinya ya untuk pasukan sui hero kamu harus mendapatkan hero ratu lawan dulu dan juga mengamankan isi-isinya karena kita tahu bahwa yang namanya si mecha itu pasukan darat yang tidak bisa menyerang udara agak anehnya sebenarnya ya padahal si mecha itu pasukan yang punya sayap loh tetapi sayapnya nggak digunakan nah sudah kamu langsung turunkan lima kanan kiri kemudian di bagian atas dan yaudah bang kamu tinggal bermain aja yang namanya healing spell di bagian kanan kiri dan bagian tengah yaudah sesimpel itu mas bro lihatin tuh mecha nya tuh cepet banget ya udah kayak pakai haste udah pula jebolin temponya cepet banget ditambah dikasih healing boh apalagi dikasih red spell boh itu nggak ada obat sih oke kita lanjut ke serangan ketiga kali ini gua bakal ngeratain base ini menggunakan broom witch ya atau secure dan uniknya disini gua bermain zap spell dan untuk ability nya seperti ini ya kita bermain sui hero cuy oke seperti biasa kita tanding dulu posisi ratu dan CC nya nah kalau sudah kayak gini kamu kamu tandain empat Widget Tower nya nah untuk Widget Tower kamu pilih salah satu ya mana yang mau kamu hancurin misalnya ini terus ini gitu kan jadi 8 spell itu kamu bagi dua ya empat-empat nah kalau sudah kamu langsung turunkan sui hero nya ke bagian sini ya jadi gua pingin masukin ke area bagian sana mendapatkan base bagian sini nah kalau sudah broom witch nya tinggal lancurkan Widget yang ini dan sisanya tinggal menyesuaikan ya jadinya tidak bakalan menjalankan defense di sekitarnya oke oke langsung aja kita eksekusi pertama kamu hancurkan bagian sini empat ya tuh usahakan mengenai defense di sekitarnya ya ini merupakan value penting untuk si spell petirnya kalau sudah kamu seperti biasa memotong bagian sana kamu kasih golem kemudian kamu kasih hero raja dan ratu jangan lupa selalu membawa potongan ya membawa potongan ini wajib banget atau paneling anak-anak nanti si raja dan ratunya itu bakalan muter-muter berbes dan gak ada yang menguasai pusat besenya karena pusat besenya itu penting up kalau enggak ada yang ngambil ya nanti broom witch kamu bakalan dibully sama CC apalagi disana ada ratunya mbah merongos guys yang jelas sih kamu harus bermain sabar dan teliti ya pokoknya main rapi aja deh ya kamu harus menghancurkan isi CC dan ratunya terlebih dahulu barulah kamu turunkan pasukan utamanya karena langsung diturunkan gitu aja ya bisa aja sih rata tapi kan ratanya kurang bagus itu nah ya nah udah seperti ini tuh sisa satu ya jadi om tinggal taruh aja disana broom witch sama minionnya ketika sudah hancur ya kamu langsung taruh lagi di bagian sini satu dan sisanya kamu tinggal taruh aja nih disini jadi ketika si wizard tower itu sudah hancur semua dia bakal menda target nih untuk si broom witchnya yaitu apa pertahanan terdekat jadi gitu ya Oke kita langsung aja ke serangan terakhir kali ini gua bakal menggabungkan kedua-duanya budum witch dan mecha jadi untuk spellnya gua bakalan bagi ya pokoknya kayak gini spellnya ya gua bermain sui hero lagi yang ini yang paling mudah digunakan ability-nya seperti ini oke langsung aja enggak usah coret-coret intinya gini mas bro kamu harus menghancurkan yang ada wujud towernya nah kayak gini kalau sudah kamu tinggal bermain sui hero sui hero itu apa sih bang sui hero sui hero sui hero itu ya kayak kamu mengorbankan hero itu bahasa Inggrisnya tuh suicide ya bundir ya bunuh diri intinya gitu nggak jadi kamu mengorbankan hero kamu untuk mendapatkan best master tentu itulah yang dinamakan sui hero suicide hero ya enggak tahu sih benar apa enggak gua bacanya sih ya gitu enggak tahu tanya yang mau tanya saya nah jadi pada intinya kamu harus melakukan sui hero terlebih dahulu untuk mendapatkan seperempat best gitu ya dibantu sama ratu apalagi itu ratunya nih ada cloningannya ya ini lebih bagus lagi malah ini kita aktifkan ability-nya ya di sini gua menggunakan gempa supaya bisa ngebol tembok ini langsung ability langsung dapet cloningannya udah lho Nah kalau udah seperti ini kamu tinggal turkan aja yang namanya bermuis di bagian widget kemudian disusul sama mekanya udah tahu kamu tinggal sebar-sebar pasukan besi-besi ini kamu taruh dua bagian atas taruh bagian atas-atas dan ya udah langsung rata 1 2 3 4 5 6 10 10 12